Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kita kembali lagi mengungkapkan mengenai Ratu Wadil Dimana Ratu Wadil ini adalah sosok yang rohaniawan Sosok yang memiliki kekentalan dalam kerohanian Dan dimana Ratu Wadil ini juga merupakan salah satu orang yang kuat di dalam ilmu agamanya Dimana jaman-jaman saat ini dunia semakin kelam dan gelap Tapi Ratu Wadil tetap berpegang pada firman Tuhan dan menjadi terang bagi namanya Dimana Ratu Wadil percaya bahwasannya firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Bahwasannya firman Tuhan lah yang menyinari langkah sang Ratu Wadil Dan firman Tuhan lah yang menjadi terang bagi jalan Ratu Wadil Dimana di video kali ini saya mau menjelaskan mengenai sosok Ratu Wadil Yang meyakini waktu Tuhan yang terbaik Jangan di skip video ini Tonton video ini sampai habis supaya kamu tak gagal faham Dan kamu cermati video ini supaya kamu mendapatkan faedah dan manfaat dari video ini Buang saja hal-hal yang negatif dan tidak penting Ambil saja sisi positif dan yang bisa membuatmu semakin bangkit dan semakin termotivasi lagi Jadi Ratu Wadil ini tetap memegang remah Tuhan yang diberikan kepadanya di tahun ini Bahwasannya Tuhan memberikan remah kepada Ratu Wadil Bahwa Ratu Wadil akan bangkit dan jadi pemenang Jadi Ratu Wadil bangkit dari keterpurukannya Bangkit dari keterbatasannya Bangkit dari perekonomian yang rendahnya Bangkit dari pola pikir lamanya Bangkit dari kehidupan lamanya Bangkit dari uratnya Dan menjadi sosok pemenang Pemenang di dalam hidup ini Di mana Tuhan lah yang akan memenangkan Ratu Wadil di dalam kehidupan ini Dimana tentunya Tuhan akan memproses ratu wadil Tuhan akan membantu ratu wadil di dalam perjalanan hidupnya Dan Tuhan akan berkenan memberi kesuksesan dan keberhasilan di hidup ratu wadil Dimana Tuhan pun akan berkenan memberkati ratu wadil berlimpah-limpah Sehingga ratu wadil mendapatkan berkat ilahi yang berlimpah-limpah Dan sekaligus ratu wadil bisa memberkati orang lain Bahkan ratu wadil ini sangat percaya akan janji-janji Tuhan Janji dan firman Tuhan itu ya dan amin Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dan Tuhan akan menjadikan nyata firman-firmannya Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin Semuanya serba bisa dilakukan oleh Tuhan Mulai dari hal-hal sepele dari hal kecil sampai hal-hal yang besar Tuhan sanggup melakukannya Dan bahkan jalan Tuhan tak terselami oleh pikiran manusia Karena jalan Tuhan itu lebih luas daripada lautan Lebih dalam daripada jurang lautan Karena jalan Tuhan tak bisa terfikirkan oleh manusia Dan begitu pula dengan cara Tuhan Karena cara Tuhan adalah cara yang ajaib Cara yang membuat kita bisa termangu-mangu Cara yang sampai membuat kita bisa terpelongoh Karena cara Tuhan adalah cara yang ajaib Sekali Tuhan bertindak Maka kemenangan pasti terjadi Karena bukan kekuatan manusia Bukan keterampilan manusia Bukan kecerdasan manusia Bukan kepintaran manusia Bukan kefasihan mulut manusia Bukan skill manusia yang akan membuat dia berhasil atau sukses Tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan lah Yang bisa membuat setiap manusia mengalami kesuksesan Dan ingatlah Uang ataupun duit Bukan menjadi jaminan kebahagiaan Karena banyak orang beranggapan Dengan banyaknya uang atau duit Maka hidup mereka akan bahagia No, 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 no No, no, no Ternyata itu salah Argumen-argumen seperti itu Hanya terfikirkan Hanya berada di benak pikiran Orang-orang fasik Karena apa Pada dasarnya dan kenyataannya Bukan uang ataupun harta dunia Yang bisa memuaskan kita Tapi akan firman Tuhan Akan kasih karunia Tuhan lah Yang memuaskan kehidupan kita Yang melegakan kehausan kita Yang mengenyangkan kelaparan kita Karena firman Tuhan itu Mujarab Dimana firman Tuhan Akan menerangi jalan kita Dan kita akan berjalan dengan lurus Sebab Orang yang memiliki pikiran Akan mengandalkan harta Mengandalkan uang Dia akan Sengsara hidupnya Dia akan Mengalami kependeritaan Karena hartanya Karena harta itu Bagaikan burung Raja Wali Yang sewaktu-waktu Bisa terbang Dan meninggalkan Situannya Karena harta Mengundang seribu satu Kejahatan Oleh karena itu Basailah hidupmu Dengan firman Tuhan Dan dengan Kebenaran-kebenaran ilahi Terima kasih Sudah mau tonton Video ini Terima kasih